Halo selamat datang di channel youtube ini dan selamat datang juga di segmen sastra lama Indonesia jadi ceritanya di tahun ini kan saya punya target membaca buku fiksi dan saya pikir akan lebih baik kalau misalnya saya mulai membaca fiksi itu dari sastra Indonesia sendiri karena ya siapa lagi yang mau baca karya sastra negara kita kalau bukan kita sendiri kan dan karena saya memang suka dengan kisah-kisah klasik jadi akhirnya saya memutuskan untuk memulainya dari karya sastra lama buku pertama yang akan kita bahas adalah 7 Manusia Harimau karya Motingu Boucher pertama kali dengar nama Motingu Boucher ini di sekolah waktu saya masih SMP beliau ini sering disebut-sebut oleh guru bahasa Indonesia saya sebagai salah seorang penulis atau sastrawan besar dari Sumatera dan memang kalau dilihat 7 Manusia Harimau ini adalah novel fenomenal ya karena bahkan sampai pernah difilmkan dan beberapa tahun yang lalu dibuat sinetronnya oleh TV Nasional nah kali ini yang saya mau bahas itu murni hanya bukunya jadi saya nggak mau compare dengan film ataupun sinetronnya karena saya memang belum pernah nonton dan disclaimer apa-apa yang akan saya sampaikan nanti itu murni pendapat saya pribadi selera membaca buku setiap orang itu bisa beda-beda preferensi membaca juga beda-beda setiap orang apa yang menurut saya bagus belum tentu bagus menurut kalian dan begitu juga sebaliknya kalau ternyata apa yang saya anggap tidak bagus itu adalah buku favorit kalian ya mohon maaf jangan suruh saya bikin novel sendiri semuanya hanya pendapat saya pribadi jadi kita mulai aja novel Manusia Harimau ini bercerita tentang Gumara guru matematika SMP yang baru di desa Kumayan nah di desa itu ternyata penuh dengan nuansa mistis banyak orang yang punya ilmu dalam tanda kutip dan beberapa diantaranya adalah manusia harimau Gumara sendiri datang ke Kumayan untuk mencari ayah kandungnya tapi niat itu gak pernah saya temukan di dalam novelnya maksudnya gak pernah ditulis secara tersurat gitu loh setelah dia mengajar di sekolah ternyata dua orang muridnya itu jatuh cinta ke dia yang pertama adalah Pitaloka yang ternyata adalah anak kiputih kelabu salah seorang manusia harimau juga dan yang kedua adalah Harwati anak yang lebay karat sekaligus pemimpin atau tetua di desa tersebut yang juga adalah manusia harimau Pitaloka dan Harwati ini kemudian bersaing untuk mendapatkan cinta si Gumara ini tapi Gumara sendiri sebenarnya hanya ingin mengajar dan gak mau merusak hubungan antara guru dan murid gitu kan meskipun sebenarnya dia itu jatuh cintanya sama Pitaloka tapi walaupun begitu dia selalu berusaha bersikap siap biasa aja sama Pitaloka maupun Harwati dan murid-muridnya yang lain sampai suatu hari Pitaloka merasa bahwa dia gak akan menang bersaing melawan Harwati dan karena suatu peristiwa dia merasa dipermalukan oleh Harwati di hadapan Gumara akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari desa itu kemudian menjalani kehidupan sebagai pendekar dan berusaha melupakan Gumara nah sekarang pendapat saya tentang novel ini adalah yang pertama ketika saya membaca novel dengan judul Tujuh Manusia Harimau saya akan berpikir bahwa buku ini akan menceritakan tentang Tujuh Manusia Harimau atau setidaknya setelah saya baca sinopsisnya yang saya bayangkan adalah saya akan membaca kisah tentang Gumara tapi begitu saya baca novelnya saya merasa bahwa ini bukan tentang Gumara novel ini justru adalah kisah tentang Pitaloka karena saya merasa sentral dari semuanya itu justru Pitaloka di buku satu memang iya oh iya jadi buku ini sebenarnya adalah bundel dari delapan buku Tujuh Manusia Harimau yang dikumpulkan jadi dua begini nah jadi di buku satu yang judulnya Pantang Berdendam saya masih merasa oke lah tokoh utamanya disitu Gumara dan ceritanya masih ya sesederhana yang saya sampaikan tadi tapi begitu Pitaloka pergi meninggalkan desa kemudian dia berkelana untuk berlatih ilmu kanuragan saya merasa pusat dari cerita itu kemudian beralih ke dia seterusnya sampai novel ini selesai padahal saya berharap saya bisa mendapatkan kisah tentang Gumara tentang karakternya bagaimana petualangan seperti apa yang dia alami tapi ternyata gak saya jumpai kemudian hal lain yang membuat saya yang menurut saya membingungkan dari novel ini adalah tentang plot ya jadi kalau dibaca secara keseluruhan itu saya yakin kalau novel ini sebenarnya alurnya maju tapi di buku dua yang judulnya Gadis Sakti dituliskan bahwa Harwati tiba-tiba saja bekerja sama dengan salah satu tokoh antagonis yang bernama Kirotan disitu gak dijelasin kapan dia pergi ninggalin desa kenapa dia pergi ninggalin desa itu gak ada penjelasannya tiba-tiba dia sudah ganggu Pitaloka aja yang lagi latihan kemudian setelah itu di buku tiga yang judulnya Murid Durhaka Harwati ketemu sama Kirotan dan dia nanya kamu siapa itu membuat saya akhirnya balik lagi kan dari buku tiga ke buku dua lho ini kayaknya udah ketemu deh di buku dua tapi kok dia sekarang nanya lagi sampai saya memastikan bahwa ini novel ini alurnya bener-bener maju bukan maju mundur gitu kan jadi saya pikir kayaknya miss disitu ya karena seharusnya timeline ini maju tapi justru kok malah di masa depan Harwati gak kenal sama orang yang sebelumnya sudah bekerja sama-sama dia kemudian alurnya juga terlalu cepat jadi akhirnya membuat semua sesuatu jadi kayak maksa penulis itu seolah-olah punya banyak banget hal yang mau dia sampaikan di novel ini sampai-sampai cerita yang menurut saya seharusnya bisa jadi satu bab sendiri itu hanya diceritakan dalam satu halaman banyak adegan yang tiba-tiba terjadi dan penyebabnya itu dijelaskan dengan sangat singkat padahal kalau mau digali ceritanya itu bisa jauh lebih menarik lagi misalnya suatu saat Pitaloka tuh di buku dua dia lagi belajar sama siapa ya gurunya tokohnya banyak banget BTW di buku ini dia lagi belajar sama satu guru tapi di buku tiga tiba-tiba dia sudah punya padepokanya sendiri tanpa dijelaskan gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba dia bisa ada di situ atau misalnya Gumara yang tadinya lagi ada di hutan kok tiba-tiba dia sudah pulang ke desa gitu jadi banyak sekali alur yang lompat-lompat seperti itu dan penjelasannya itu sangat singkat bahkan kadang-kadang hanya dijelaskan dengan satu atau dua kalimat yang membuat saya rasanya kok kayak ngos-ngosan banget gitu ya ngikutin ceritanya karena terlalu buru-buru kemudian yang membuat saya cukup bingung dengan novel ini adalah ide tentang manusia harimau ini sepanjang novel manusia harimau yang sering disebut itu hanya ki lebay karat dan ki putih kelabu oh satu lagi ki lading ganda padahal seharusnya kan setidaknya ada enam manusia harimau yang harus diceritakan kisahnya tapi itu tadi walaupun judulnya manusia harimau ternyata novel ini justru menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Gumara dengan dua orang muridnya yang kebetulan adalah anak dari manusia harimau maksud saya, saya tuh sebenernya pengen loh tau kenapa kok bisa ada manusia harimau bayangan saya itu di buku ini akan dijelaskan legenda manusia harimau itu sendiri tapi ternyata enggak kemudian yang juga membuat saya bingung adalah setahu saya legenda manusia harimau ini kan legenda dari Sumatera ya tapi referensi atau istilah-istilah yang dipakai oleh penulis disini justru memakai istilah-istilah yang lebih akrab dengan istilah Jawa saya enggak tahu ya kalau di Jawa mungkin ada juga legenda tentang manusia harimau tapi setahu saya manusia harimau itu adanya di Sumatera dan hampir di tiap daerah sih kayak di Padang, Palembang, Bengkulu bahkan di Lampung juga ada legenda manusia harimau sampai hari ini agak aneh karena Motingu Boucher sendiri orang Sumatera tapi kok dia pakai referensi dari Jawa untuk menjelaskan istilah yang ada di buku ini kemudian yang membuat saya juga bingung dari novel ini adalah tokoh atau karakternya dan itu sampai membuat saya di akhir ya di akhir ketika baca ini ini benar-benar bikin saya emosi yang pertama tokohnya terlalu banyak tapi sebenarnya itu bisa dimaafkan sih karena memang cerita-cerita seperti ini biasanya memang tokohnya harus banyak kan karena untuk mendukung ceritanya itu sendiri tapi karena karakter dari tokoh-tokohnya itu nggak kuat jadi kurang terasa peran tokoh-tokoh yang menunjang cerita itu jadi misalnya guru-gurunya Pitaloka atau orang-orang yang ada di sekitar tokoh-tokoh utama di sini itu kayak cuma jadi pelengkap aja gitu loh kayak nggak ada kemistri antara saya pembaca dengan tokoh-tokoh tersebut bahkan sama tokoh-tokoh utamanya aja saya tuh ngerasa kayak nggak ada koneksi gitu loh karena saya ngerasa mereka ini sebenarnya maunya apa sih gitu setelah saya pikir-pikir kenapa bisa saya ngerasa nggak punya koneksi dengan para tokoh-tokoh di novel ini adalah sepertinya karena tidak ada pengembangan karakter di sini buat saya sendiri yang sudah saya sampaikan tadi tokoh utama di sini itu bukan Gumara justru Pitaloka tapi dari awal dari dia masih bocah sekolah yang SMP kelas 3 sampai jadi pendekar hebat karakternya itu nggak banyak berubah ketika dia masih anak sekolah namanya bocah SMP ya wajar ya kalau misalnya dia itu emosian, cemburuan, dan seterusnya tapi ketika dia sudah jadi pendekar ternyata karakter itu nggak berubah padahal seharusnya menurut saya belajar ilmu kanuragan itu seharusnya melatih mental melatih karakter sehingga seorang pendekar sakti itu adalah orang yang sangat bijaksana nggak peduli berapa usianya tapi di buku ini nggak kayak gitu Pitaloka itu tetap menyebalkan dari buku pertama sampai buku terakhir dan yang membuat saya lebih kesel sama tokoh-tokoh di novel ini adalah bahkan pendekar-pendekar lain yang harusnya jauh lebih sakti dan bijaksana daripada Pitaloka juga pendekar sekelas itu pendekar sakti seperti itu itu mudah banget diperdaya sama Harwati padahal mereka itu bisa baca pikiran orang mereka bisa merawalkan masa depan tapi ketika udah ada di hadapan Harwati itu kayak langsung bisa dibodohi dengan mudah itu menurut saya nggak masuk akal sih karena orang yang tajam mata hatinya itu harusnya ya nggak akan mudah dikibulin bahkan berkali-kali oleh orang yang sama kemudian hal lain lagi yang membuat saya sebetulnya bisa dibilang nggak suka ya sama novel ini adalah ada satu tokoh namanya Aji Melati disini dia itu adalah anak kecil yang ditolong oleh Pitaloka di buku kedua dan dia punya buku khusus disini di buku 6 yang judulnya Aji Melati ketika saya selesai baca buku Aji Melati saya emosi karena dia itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kisah Pitaloka ataupun Tujuh Manusia Harimau ini saya dari awal itu dengan tekun baca Aji Melati berharap mendapatkan korelasi atau informasi tentang Pitaloka ataupun Tujuh Manusia Harimau tapi begitu bukunya habis nggak ada hubungannya dong ternyata bahkan dia bahkan di buku itu nggak disinggung sama sekali tentang Pitaloka, Harwati ataupun Gumara dan kaitannya dengan Aji Melati jadi nggak ada gunanya jadi kalau misalnya teman-teman nanti baca Tujuh Manusia Harimau udah skip aja itu buku ke-6 nggak penting soalnya yang terakhir mungkin ini yang terakhir yang membuat saya bingung sama novel ini adalah ceritanya yang tidak selesai di buku akhir judulnya Amokan Pendekar Edan ternyata tidak ada endingnya jadi ceritanya itu bener-bener gantung dan saya paham sih mungkin penulisnya itu sengaja ingin membuat cerita yang gantung karena memang banyak kan cerita-cerita yang memang dibuat gantung kemudian membiarkan pembacanya untuk menentukan sendiri akhir kisahnya tapi buku ini menurut saya ini bener-bener nggak selesai karena memang sejak awal tujuannya nggak jelas alurnya berantakan jadi yang saya rasakan ketika selesai membaca buku ini kayak saya sia-sia aja gitu baca sampai akhir dan ternyata nggak menemukan hasil apa-apa Tujuh Manusia Harimaunya nggak ada konflik cinta segitiga antara Gumara, Pitaloka, dan Harwati juga nggak kelar Pitaloka juga nggak tahu apakah dia sudah sempurna jadi manusia harimaunya kemudian Harwati apakah dia bisa juga menjadi pewaris manusia harimau seperti ayahnya nggak jelas sama sekali oke, setelah tadi saya cerita tentang segala hal buruk yang saya temukan di novel Tujuh Manusia Harimau sekarang saya mau sebutkan alasan-alasan apa yang membuat kalian tetap harus baca novel ini yang pertama karena ide dari novel ini yang sebenarnya keren sih menurut saya Tujuh Manusia Harimau itu bukan legenda yang main-main ya kalau di daerah Sumatera bahkan sampai sekarang pun masih ada jadi di buku ini kita bisa melihat bagaimana tradisi atau kebiasaan orang-orang terutama di zaman dulu yang memposisikan ilmu kanuragan sejajar dengan ilmu agama jadi nanti kita akan temukan bagaimana mereka itu ketika menunjukkan kesaktiannya itu tapi merendah kemudian mengatakan bahwa itu dari Allah padahal jelas-jelas itu adalah tindakan ya hurufat gitu ya kalau istilah kita kemudian kita akan tahu pengaruh budaya lain misalnya nanti kita akan ketemu sama tokoh yang dia itu menjadikan yoga sebagai sarana untuk mendapatkan kesaktian itu berarti kan dia masuk dari kebudayaan India kemudian yang lain juga banyak jadi memang kayaknya Nottinggo Boucher disini pengen banget merangkum semua tradisi ke dalam satu buku sehingga ya akhirnya tadi kejadiannya terlalu banyak yang mau dimasukin akhirnya malah nggak fokus ceritanya saya sendiri penasaran apakah ada novel lain yang menceritakan tentang hal yang sama tentang Tujuh Manusia Harimau karena menurut saya ini ini sebenarnya cerita bagus dan kalau misalnya ceritanya bisa lebih fokus diolah dengan lebih baik misalnya kayak Wiro Sableng itu kan enak gitu ya diikutin walaupun sebenarnya nggak bisa di compare juga sih karena ini kan novel ini terbit pertama kali tahun 80-an sementara Wiro Sableng itu tahun 90-an jadi saya rasa ya wajar kalau misalnya novel ini banyak kekurangan karena memang sebanyak apa sih referensi yang sejenis dengan novel ini pada tahun itu nah jadi bagaimanapun novel ini tetap layak dibaca walaupun memang menurut saya banyak sekali kekurangan dan ini adalah warisan sastra kita dan sebenarnya saya sangat berharap ada penulis lain yang mengangkat kembali tema ini untuk diangkat menjadi novel tentunya dengan lebih baik lagi sekarang saya mau membagikan satu quote yang menurut saya bagus yang membuat saya tertohok ketika membaca di novel ini ini ada di halaman 180 ketika Pitaloka bertemu dengan salah satu gurunya Ki Renggamada Ki Renggamada menyampaikan kepada Pitaloka kami hanya menjadi dinding dari zaman yang terlampau maju kadang aku menjual tanamanku ke kota jarak ke kota bukan masalah bagiku karena aku memiliki ilmu bangau kulihat kota sudah mengubah manusia menjadi kumpulan hewan leher mereka terikat dengan seutas tali kasihan orang kota kebutuhan mereka terhadap benda tak habis-habisnya bagaimana dengan desa kumayan anakku? jadi itu saja review kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati